Ya Pemirso, selamat pagi. Kabar menggembarkan datang dari dunia hukum Indonesia. Seorang notaris kondang berinisial PN diduga melakukan pelanggaran kode etik notaris setelah sebelumnya skandal asusila tentang dirinya tersepar di media sosial. Baik, sidang kode etik notaris nomor 6 garing MPD Ketesehatan garing 2024 tanggal 18 April 2024 dengan permataan haraswari SHMKN sebagai terlapor. Sidang dinyatakan dibuka dan tutup untuk mengumum. Baik, saudari terlapor pada hari ini apakah membawa kuasa hukum? Ya, saya membawa kuasa hukum ini. Baik, kepada kuasa hukum saudari terlapor bisa menyerahkan kartu tanda advokat dan surat kuasa khususnya sekarang. Baik, yang mulia. Berikut yang mulia. Bener atas Mbak Yelmonika ya? Eh, bener ya Mbak Yelmonika. Baik, sudah saya terima. Baik, saudari terlapor. Saudari telah dipanggil oleh MPD Jakarta Selatan. Saudari telah mencemarkan nama baik serta kehormatan profesi notaris dengan kasus asusila yang telah melibatkan saudari. Apakah saudari ingin memberikan keterangan serta pembelaan terhadapan ini? Jadi begini. Nanti kita kerjanya yang maksimal ya. Soalnya ini adalah project dengan nominal yang paling besar yang pernah saya terima sejauh saya menjadi notaris. Wah Bu, disini ku artinya kaya-kaya banget ya. Jujur aku gak nyangka dia warisannya sebanyak itu, Rana. Jujur banget, aku juga kaget sih. Gak tak setnya banyak banget. Ada ya orang sekaya itu. Kalau anak-anaknya berantem pasti ribet sih. Cuman dengan harta sebaik ini aku juga mau jadi anaknya. Jangan kan kamu? Mungkin juga mau jadi anaknya. Saya dah kain hari ini. Gak ada sih Bu, di jadwal. Gak ada sih. Kalian gak berundang. Wih, bagus juga. Gak ada sih Pak. Apa nih? Surat Keterangan Ahli Waris? Wah, cepat juga ya. Ada perlu apa ya Pak? Bapak. Kita pernah ketemu sebelumnya. Bapak siapa ya? Jangan nanya dulu dong, enggak. Selesai dulu dulu dong. Gak ada sih. Aduh. Tuh. Pakai juga ya. Pakai juga. Bapak. Saya siapa itu gak penting tuh. Tapi yang lebih begitu. Ya ampun. Saya bawa. Saya jatuh diri. Buka dulu. Ya aku kaku. Santai. kejut mbak dapet dari mana nih? ya saya sih lebih terkejut waktu mbak dapat jabatan sebagai rekanan bank ya ternyata gitu mbak saya tanya gitu cara mbak buat jadi rekanan bank anda tau dari mana ya saya? bisa aja editan kan? kalau editan kenapa panik mbak gimana saya dapat itu gak penting saya kesini lebih putus sesuatu yang lebih penting mbak tadi saya liat di monitor mbak lebih pengangin membuatkan SKHW penganggasan jaya kalau iya boleh minta tolong gak sih mbak? tolong jadi nama orang dulu sebagai ahliwa yang seungguh lagi ya sebuah yang seungguh ataupun kalau mbak akan mau istilahnya mau persegi-persebar kamu tuh udah masuknya nganceng saya kalau misalnya saya mau saya juga bisa laporin sama polisi gak bakal saya tuntutin kamu masukin nama orang lain saya ini ketahuan besar saya lapor polisi mbak? yang bener ada gak? gak gila tapi sih diserti mbak akan begitu istilahnya mbak sebuah mbak karena dari kelasnya mbak baru saat ini bisa hancur mbak ngerti? siapa? siapa yang harus kamu kesini terus ngiling foto? ini mbak emang siapa yang harusnya penting ya bagi mbak sekarang? penting wah enggak mbak biar saya agar semakin yang penting mbak sekarang saya ngelamatkan kaku mbak gimana caranya? menurutin perintah saya mbak ngerti aduh itu aja diajari mbak oh ya itu lagi saya biar lupa saya bakal ngasih mbak waktu 1 kali 24 jam besok tepat pukul 9 pagi saya bakal dapet mbak dan saya harap mbak udah tau mengasih keputusan rapat saya dan satu lagi ya saya harap sih mbak gak membuat keputusan bodoh ya yang bisa mengeluarkan mbak anjur ngerti? mbak maas mbak maas majulis pengawas DA notaris Jakarta Selatan mengadili perkara pelanggaran kode etik notaris dengan nomor perkara 06 garis miring MPD Jakarta Selatan garis miring 2024 dengan ini memutus menyatakan notaris terapur permata naraswari SMKN terbukti besalah melakukan pelanggaran kode etik notaris aku dihadapkan dengan dua pilihan yang sulit dan sama-sama menjebak di satu sisi aku tidak ingin reputasi yang sudah kubangun bertahun-tahun hancur namun di sisi lain aku juga tidak ingin melakukan pelanggaran yang sama kecilnya jika kalian ada di posisiku pilihan apa yang akan kalian ambil terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih